Pemirsa penyidik Bares Krim Polri melakukan pemeriksaan terhadap empat anggota keluarga Brigadir Yosua di Mapolda Jambi. Pemeriksaan dilakukan selama 11 jam di Mapolda Jambi. Keluarga almarhum Brigadir Nofrian Syah Yosua Huta Barat kembali diperiksa penyidik Bares Krim Polri pada Kamis 8 September 2022 di Mapolda Jambi. Pemeriksaan ini dalam pengusutan kasus dugaan laporan palsu oleh Putri Chandrawati. Ada pun keluarga Brigadir Yosua yang diperiksa yakni Samuel Huta Barat, Rosti Simanjuntat, Yuni Huta Barat, dan Rohani Simanjuntat. Pemeriksaan terhadap empat anggota keluarga almarhum Brigadir Yosua ini berjalan selama 11 jam dimulai sejak pukul 10.00 waktu Indonesia Barat dan baru berakhir pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Ayah almarhum Brigadir Yosua Samuel Huta Barat mengatakan bahwa dalam pemeriksaan kasus dugaan laporan palsu yang dilakukan Putri Chandrawati ini, pihaknya diberikan 13 pertanyaan oleh penyidik Bares Krim yang berjumlah 2 orang. Jam 10.00. Jam 10.00. Totalnya berapa jam dari kepeksi? Kamu yang diperiksa 4 orang. Ini kan apa? Larifikasi. Kalau bisa dijelaskan apa? Larifikasi yang dimasih itu seperti itu. Kita kait apa? Itu terkait laporan kita melalui kuasa hukum Pak Komoribin tentang laporan kita tentang melaporkan laporan palsu itu. Pada pemeriksaan kali ini, keluarga tidak didampingi pengacaranya karena sedang mengurus hal lain di Jakarta. Samuel berharap kasus ini dapat segera selesai dan pihak terbukti bersalah dapat dihukum sesuai ketentuan yang berlaku. Terima kasih. 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 Terima kasih.